Badan Pengawas Pemilu melantik Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwas Cam Kota Celegon Senin 23 Desember 2019. Sebanyak 24 anggota Panwas Cam yang dilantik, 60% diantaranya masih diisi wajah lama. Ketua Bawasluk Kota Celegon, Siswandi mengatakan pelantikan anggota Panwas Cam diambil dari 3 orang perwakilan perkecamatan. Dari 79 orang yang mendaftar, hanya 24 orang yang terpilih. Anggota Panwas Cam ini sudah aktif bekerja sejak dilantik pada Senin 23 Desember 2019. Menurut Siswandi, 60% anggota Panwas Cam yang dilantik diisi wajah lama. Ia berharap Panwas Cam dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik serta menjaga maruah Bawaslu. Hari ini kita melantik Panwas Cam sekota Celegon sebanyak 24.000. Jadi perkecamatan itu 3 orang. Efektif mulai kapan mereka akan bekerja? Ya efektif mulai sekarang lah. Masih wajah baru dan wajah lama berapa? Kalau untuk presentasinya itu ya 40-60. 60 wajah lama? 60 wajah lama.